Alhamdulillah Maksudnya Allah tidak ada Coba kita berani bahwa Tidak ada Wartis Allah ada tapi Allah tidak butuh tempat Allah tidak di atas Allah tidak di bawah Ya Mana suci Allah Jadi di luaranku Allah Sebetulnya keyakinan bahwa Allah itu di atas Ini fitrah Fitrah manusia Ya Selagi akalnya belum termetaminasi Dengan kebatinan Kebidahan Filsafat dan yang lainnya Berarti kenapa Kalau orang berdoa Tangannya pasti mengandalkan ke atas Iya kan Kalau Allah pergi mana-mana Ya bebas saja tangannya Mana-mana Tidak ada bikin Nah Ini menuju fitrah manusia Kita berdoa langsung ke atas Begitu juga Kalau ada orang mengandalkan masalah yang berat Sudahlah Kita gak selalu menghadapinya Kita serahkan saja kepada yang di atas Maksudnya apa? Allah Gitu ya Nah Jadi pendapat yang menangkalkan Allah di mana-mana Allah tidak di atas Dan juga tidak di bawah Iya Dan juga tidak di mana-mana Ini sebetulnya Berarti mereka mengingkari Mu'tizen Isra dan Mi'raj Iya kan Karena ketika Isra dan Mi'raj Nabi SAW menjalani Peristiwa itu Dibawa ke mana? Ke atas langit Iya kan Dibawa ke atas langit ketujuh Kemudian Untuk apa? Dibawa ke atas langit Untuk bertemu dengan Allah SWT Iya Gitu ya Nah Ini sifat Al-Muluh Dan banyak darilnya Dan ada hikmahnya ya Faedahnya apa? Mengimani nama Allah Ya kalau orang mengetahui Bia'ini Allah di atas segala sesuatu Dia akan tahu Kandang kekuasaannya terhadap makhluknya Dia akan takut kepada Allah Iya Dan dia akan menganggurkan Allah Nah kalau seseorang Takut kepada Allahnya Sekaligus menganggurkannya Maka dia akan bertakwa kepada Allah SWT Dia akan merasakan kewajiban-kewajibannya Dia akan meningkatkan larangan-larangannya Iya Karena meyakini Allah wa ta'ala Maha tinggi Iya Nah ini Ayat yang pertama Ya beberapa Faedah yang dapat kita ambil Perintah dari Allah Untuk bertasbih Sejikanlah Nama Rabbu Al-A'la Yang mati Ya Sabihis Marabbikal A'la Ya Berbanyak tasbih Ya Ini 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 Terima kasih